selamat pagi siang sore malam buat semuanya Alhamdulillah di bulan suci Ramadhan ini hari ke-5 ya hari ke-5 Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi membenarkan kita semua tetap diberikan kesehatan oleh Allah subhanahuwata'ala untuk menjalankan ibadah saum bagi yang menjalankannya eh bagi yang baru baru menemukan channel ini jangan lupa klik like share subscribe eh karena subscribe itu gratis dan biar saya kami semangat untuk tetap memberikan konten-konten yang positif yang produktif untuk ke semuanya Oke guys untuk kali ini saya ingin membagikan tentang sebuah software yang eh dibutuhkan untuk para gamer atau apa orang-orang yang membutuhkan dalam artian eh software-software apapun itu pasti yang membutuhkan namanya software ini namanya adalah power iso power iso ini sebuah software untuk seperti kompres file winrar winzip dan lain-lain eh power iso ini khusus untuk konten yang 64 bit kalaupun yang 32 bit itu bisa saja silahkan dicoba eh hari ini saya akan coba seperti ini gembarannya power iso yang seperti ini jadi power iso ini tujuannya adalah untuk mengkompres file yang besar yang berapa juga begitu ya sehingga harus dikompres melalui power iso ataupun ketika dikompres dengan winrar itu bisa saja cuman kadang-kadang banyak crash atau corrupt file-nya sehingga disiasati jadi eh file-file yang merasa kita penting termasuk software-software untuk eh apa Windows atau software-software lainnya itu kadang-kadang mau harus menggunakan software ketiga yaitu power iso seperti apa penampakannya eh dimana kurang lebih tidak jauh dengan winrar atau winzip akan tetapi ini lebih dikhususkan nantinya tampilannya tampilannya akan seperti eh CD room di dalam eh masing-masing window kalian gitu contohnya misalkan disini eh ketika power isonya sebelum diinstal itu tidak akan ada eh gambar yang seperti ini begitu ya nah ini tidak akan ada gambar yang seperti ini jadi eh sebelum power iso diinstal sebelum diinstal itu ya tidak akan ada eh gambar yang seperti ini hadisnya tidak akan seperti ini nah setelah diinstal baru akan muncul tampilan hampir sama ketika kita memasukkan DVD drive begitu jadi power iso itu sebagai jembatan untuk membuka file yang sifat extensionnya yaitu sebagai software software atau extension X XC ya XC di mana file itu membutuhkan eh apa istilahnya digambarkan seolah-olah software tersebut ada di dalam eh CD atau DVD room kita begitu nah contohnya ya seperti tadi nah nanti ketika sudah diinstal nanti ada pada pada pemilihan eh berapa drive yang ingin kita coba buat di eh apa lokal drive kita apakah 11 drive dua atau sampai 23 drive nah itu tergantung kebutuhan kita nah ini sebagai contoh saya hanya satu drive saja begitu nah ini sudah apa formatnya udah tidak eh apa trial lagi ya sudah free sudah unlimited nah bagaimana caranya supaya unlimited saya sudah sematkan link di deskripsi silahkan nanti diklik klik saja eh untuk apa softwarenya tinggal di download dan jangan lupa tinggalkan jejak untuk subscribe ya biar eh saya makin semangat untuk membuat konten-konten positif buat yang membutuhkan eh langsung saja nah anda coba klik linknya kemudian eh download nah setelah di download eh anda akan menemukan eh anda akan menemukan file-nya anda akan menemukan file-nya kemudian anda silahkan ekstrak dulu kemudian jika ada password passwordnya itu sudah saya tulis di dalam file-nya 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 jadi di file-nya softwarenya sudah saya kasih nama pas-pas itu artinya maksudnya password silahkan kalau dibutuhkan untuk mengekstrak password-nya ya tinggal dikuliskan saja passwordnya kemudian setelah di ekstrak kalian install dan jangan jangan lupa matikan dulu antivirusnya semacam misalkan kalau disini ada Windows security nya kita hapus dulu ini kan checklist ya Nah anda bisa unchecklist dulu supaya bisa nanti eh si software ini tidak disebut virus sebagai virus begitu dia dianggap sebagai virus setelah dicoba di uncheck maka kalian akan menemukan file-nya yaitu file seperti tadi ya kita coba dicek nah nanti akan seperti ini file-nya itu akan seperti ini nanti sudah saya rename ya pas passwordnya ini kalau tidak salah nanti dicek lagi tinggal di download kemudian setelah beres di ekstrak kita install nah eh sebelum di install tadi saya bilang matikan dulu koneksi internet kemudian juga tadi eh apa antivirusnya juga dimatikan jadi tinggal dipilih nanti sesuai dengan dengan kapasitas masing-masing PC nya atau laptopnya apakah 32bit atau 62 64bit kalau 64bit ya tinggal diklik kalau 32bit tinggal di diklik begitu nah kemudian setelah ini beres kemudian ini kan enggak udah nggak ada ya Nah tinggal diklik nah tinggal diklik yang di keizinnya nah nanti pilih salah satu kemudian diklik eh masukkan eh apa username masing-masing PC nya nanti akan otomatis tinggal di copy kemudian nanti di generate eh serial nomornya nanti keluar nah ketika masuk ke serial nomornya nanti ketika ketika pilih disini nanti ada tulisan untuk enter eh disini ada tulisan enter serial number karena saya sudah masukkan jadi jadi tidak ada tampilan untuk memasukkan serial number nah begitu untuk lebih lanjutnya eh boleh ditanya di deskripsi atau di kolom komentar ya di kolom komentar silahkan boleh komentar eh mungkin eh itu saja yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan bisa bermanfaat jika masih ada yang bingung caranya bagaimana ini untuk window berapa eh silakan boleh di deskripsi saja ya oke terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh